Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat telah selesai selasa kemarin. Setelah berlangsung selama 7,5 jam, terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi ini menampilkan reka adegan di tiga lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren Tiga. Rekonstruksi dimulai dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Namun adegan ini direka ulang di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Salah satu adegan yang diperagakan yaitu saat Putri Candrawati berbaring. Kemudian ada adegan kuat ma'ruf yang berada di dekat Putri yang berbaring. Setelah itu, tampak pemeran Brigadir J juga berada di dekat Putri Candrawati. Usai menggelar rekonstruksi peristiwa Megelang, penyidik Baris Krimpori melakukan reka adegan di kediaman Ferdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Dalam reka ulang, Sambo dipertemukan dengan istrinya Putri Candrawati yang juga menjadi tersangka. Ini adalah pertemuan pertama Ferdi Sambo dan Putri usai Sambo ditahan di Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ferdi Sambo memperagakan adegan memeluk istrinya Putri Candrawati dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling Tiga, Jakarta Selatan. Adegan pelukan tersebut diperagakan Sambo dan Putri saat duduk di sebuah sofa. Setelah itu, Sambo memperagakan adegan tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui HT. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sajjo, Syuahuta Barat juga dilakukan di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Rumah dinas Irjen Ferdi Sambo ini merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Dari keterangan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Deddy Prasetyo, disini akan diperagakan 27 adegan yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi di Duren Tiga ini mempertemukan kelima tersangka termasuk Irjen Ferdi Sambo dan Baradae. Adegan diawali dengan kedatangan Putri Cendrawati, Brip Kariki, dan Kuat Ma'ruf. Di lokasi ini rekonstruksi dihadiri oleh 10 jaksa, perwakilan dari pihak Kompolnas dan Komnas HAM. Detik-detik penembakan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J diperagakan dalam rekonstruksi di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Brigadir Joshua ditembak hingga meninggal dunia. Momen itu merupakan detik-detik terakhir Joshua sebelum dieksekusi di dalam rumah dinas Ferdi Sambo. Joshua mohon-mohon sebelum ditembak. Rekonstruksi berlanjut pada momen Joshua memohon-mohon sebelum ditembak Baradae. Baradae terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir J. Brigadir J yang diperankan pemeran mengganti tampak menunduk dan seolah memohon kepada Baradae. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi hari ini. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!